Intro Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Selamat datang di Rio Risky Channel Peranan seorang sniper dalam sebuah pertempuran adalah hal yang sangat penting. Selain menjadi bagian dari sebuah strategi, seorang sniper juga bisa menjadi faktor penentu kemana arahnya perang. Dia bagaikan hantu tak kasat mata yang siap mencabut nyawa pasukan lawan dari tempat yang tidak diketahui. Parahnya lagi, jika sasaran sniper itu adalah target berharga dari pihak lawan. Misalnya pemimpin pasukan atau jenderal, ini bisa mengganggu laju pergerakan pasukan lawan, merusak formasi mereka, dan juga melemahkan mental lawan. Salah satu sniper terbaik dan paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia adalah Simo Haiha. Seorang sniper Finlandia yang seorang diri berhasil menghabisi 705 pasukan lawan. Saking mengerikannya, sampai-sampai pihak lawan menjulukinya The White Dead atau Sang Kematian Putih. Baiklah tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kisah selengkapnya. Simo Haiha merupakan seorang tentara yang berasal dari Finlandia. Lahir pada tanggal 17 Desember 1905. Sebelum menjadi seorang tentara, Simo Haiha merupakan seorang petani dan pemburu. Karena keadaan Eropa yang sedang bergejolak kala itu, akibat dari invasi Jerman ke beberapa negara tetangganya, maka pemerintah Finlandia mengadakan wajib militer untuk setiap warga negaranya. Simo pun ikut serta dalam wajib militer ini selama satu tahun. Pada tahun 1939, secara tidak terduga Uni Soviet yang kala itu berada di bawah pemerintahan Josep Stalin, tiba-tiba menginvasi Finlandia. Rupanya, dengan memanfaatkan keadaan yang kacau dan tidak menentu saat itu, Soviet mencoba peruntungannya dengan menginvasi dan menguasai tanah Finlandia. Maka rakyat Finlandia pun tidak tinggal diam melihat invasi Uni Soviet ini. Mereka bangkit berjuang mempertahankan tanah airnya. Di antara para pejuang Finlandia ini, terdapat seorang pemuda yang tinggi badannya tidak lebih dari 160 cm. Namun demikian, semangat juangnya sangat tinggi, demi membela negaranya dari kaum penjajah. Dan yang sangat menakutkan dari pemuda ini adalah kemampuan menempatnya serta strategi perangnya. Pemuda ini adalah Simo Haiha. Perang antara Uni Soviet melawan Finlandia terjadi selama periode waktu 1939-1940. Saat itu adalah musim dingin yang sangat parah, dengan suhu minus di bawah 20-40 derajat Celcius. Sehingga perang itu dinamakan dengan Winter War. Di antara dingin dan tebalnya salju, Simo Haiha mengintai musuh-musuhnya dengan matanya yang tajam setajam mata elang. Dia berkamuflase dengan pakaiannya serba putih untuk menyempurnakan penyamarannya. Dia bahkan memasukkan gumpalan salju ke dalam mulutnya. Ini bertujuan agar tidak keluar uap dari mulutnya saat dia sedang bernafas. Dengan kamuflase yang sempurna, membuat tentara Uni Soviet benar-benar tidak menyadari dan mengetahui di mana posisinya berada. Si Mo Haiha menggunakan senapan sederhana, yaitu Sako M28. Yang mengagumkan dari sniper satu ini adalah dia sama sekali tidak menggunakan scope, hanya mengandalkan iron sight. Alasannya adalah penggunaan scope dapat memantulkan cahaya matahari, yang membuat musuh bisa mengetahui keberadaannya. Jadi bayangkan, hanya bermudal senapan sederhana tanpa scope, dia mampu menghabisi targetnya dari jarak ratusan meter. Kemudian dia masih harus menghadapi keadaan medan tempur yang berat bersalju dan sangat dingin, hingga minus 40 derajat Celcius. Harus berkamuflase, berdiam diri di atas salju, tetap fokus dan tidak lengah sedikit pun. Ancaman peluru, ledakan mortir, bahkan sampai kemungkinan terkena hipotermia. Jadi ini sama sekali tidak semudah saat kalian memainkan FF atau PUBG, yang bisa menembaki musuh kalian sambil ngudut, ngopi, dan rebahan. Bahkan, kalau mati pun bisa balik lagi ke lobi. Dengan segala keterbatasan dan semua kesulitan itu, sama sekali tidak menyurutkan semangat juang dan kelihayan Shimo Hayha. Terbukti dalam 100 hari dia berhasil menghabisi 705 tentara Uni Soviet. Jika dihitung kasar, maka setidaknya dia membunuh 5 tentara lawan setiap harinya. Ini bukanlah klaim yang sepihak yang bertujuan untuk menaikkan pamor Shimo Hayha, karena pihak lawan pun sudah secara resmi mengkonfirmasi jumlah korban. Saking geramnya dengan sepak terjang Hayha, Uni Soviet bahkan mengirimkan satu batalion tentara hanya untuk menghabisi Hayha. Namun cara ini tidaklah berhasil. Bahkan, para sniper yang dikirimkan Uni Soviet untuk memburu Hayha pulang hanya tinggal nama. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Maret 1940, seorang sniper Uni Soviet berhasil menembak Shimo Hayha dan mengenai bagian rahangnya dengan menggunakan peluru berpeledak, yang itu menyebabkan separuh wajah Hayha hancur. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan, walaupun dia harus koma selama beberapa hari. Kemudian pada tanggal 13 Maret, Shimo Hayha mendapat kabar bahwa Finlandia dan Uni Soviet mengadakan kesepakatan damai. Rupanya, Soviet sudah tidak berminat lagi meneruskan invasinya terhadap Finlandia, yang ternyata tidak semudah perkiraannya. Setelah masa perang berakhir, Shimo Hayha dianubrahi kenaikan pangkat dari Kopral menjadi Letnan II. Shimo Hayha menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Ruokolati, sebuah kota kecil yang terletak di Tenggara Finlandia, dekat dengan perbatasan Rusia. Dia kembali menjadi pemburu dan peternak anjing. Shimo Hayha meninggal pada tanggal 1 April 2002, di usia 97 tahun. Pernah ada sebuah pertanyaan dari seorang wartawan, tentang perihal rahasianya dalam kemahiran menembak. Jawaban dari Shimo Hayha adalah, dia hanya harus terus berlatih dan berlatih. Oke guys, demikianlah kisah Shimo Hayha, sang legenda sniper Finlandia yang berjulung The White Death. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan. See you guys! Terima kasih telah menonton!